Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang penggabungan fungsi yang pertama fungsi sum dengan fungsi sumif. Nah, sebelum kita masuk ke latihan, disini saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, disini fungsi sum, rumusnya seperti ini, sama dengan sum, gunung buka, nomor 1, titik koma atau koma, nomor 2, titik koma atau koma, sampai nomor ke n. Sedangkan fungsi sumif, rumusnya seperti ini, sama dengan sumif, gunung buka, rank, titik koma atau koma, kiteria, titik koma atau koma, sum, rank. Nah, penjelasannya ada di video sebelumnya. Oke, kita lanjut untuk mengejarkan soalnya. Nah, disini menghitung total stok barang kondisi bagus dan barang kondisi rusak dari gudang 1, gudang 2, dan gudang 3. Nah, kita langsung saja untuk mengejarkannya. Yang pertama, kita menghitung total stok untuk barang kondisi bagus. Jadi, sama dengan, kita pakai sum dulu. Nah, kemudian nomor 1 ini diganti dengan sumif, lalu rank-nya, rank-nya ini, kalian klik di C4, lalu tekan ctrl, shift, pandang bawah. Di mana bawah, kemudian kiteriannya, itu bagus. Jangan lupa, disini pemisahnya pakai apa. Kalau disini misalkan, koma, disini juga koma, kalau misalkan ini titik koma, disini titik koma. Kemudian sum rank-nya, kita ke gudang 1. Kalian klik disini, di D4, tekan shift, lalu klik D13. Nah, jangan lupa, tutup, kurung. Ini untuk gudang 1. Nah, ini gudang 1. Kemudian kita lanjut untuk gudang 2. Sama, sumif. Link-nya masih sama. Kita gunakan di ini, C4 sampai C13, koma. Lalu kiteriannya, yaitu bagus. Untuk sum rank-nya, kita bergeser di kolom E. E4 sampai E13. Tutup, kurung. Nah, ini untuk gudang 2. Gudang 3. Sum if lagi. Nah, begini. Link-nya masih sama. Di C4 sampai C13. Kita lainnya, yaitu bagus. Untuk sum rank-nya, gudang 3, yaitu di F4 sampai F13. Nah, kalau sudah yang paling terakhir, kalian tekan Enter saja. Muncul seperti ini. Tekan Enter atau klik Yes. Nah, jadi 786 untuk kondisi bagus di gudang 1, gudang 2, dan gudang 3. Nah, untuk total stock dengan barang kondisi rusak, itu caranya sama dengan kondisi bagus. Jadi, pertama kita pakai sum, kemudian sum if, rank-nya sama, ini, di kondisi yaitu C4 sampai C13. Kondisinya darah sekarang rusak. Kemudian, sum rank-nya, itu yang ini, gudang 1, D4 sampai D13. Tutup korong. Lalu, sum if lagi, untuk gudang 2. Ring-nya masih sama, C4 sampai C13. Keterianya, yaitu rusak. Sama ring-nya, kita bergeser ke gudang 2, E4 sampai E13. Tutup korong. Sum if lagi, untuk gudang 3. Ring-nya masih sama, C4 sampai C13. Kondisinya yaitu rusak. Sama ring-nya, kita bergeser ke gudang 3, F4 sampai F13. Nah, setelah itu tekan Enter saja. Muncul seperti ini, klik Yes atau tekan Enter. Nah, kondisi rusak, yaitu 454. Nah, jadi seperti ini untuk materi berikutnya, sekaligus materi terakhir, yaitu tentang vlog up, digabung dengan fungsi teks dan perkalian. Sebelum kita mengerjakan soal latihan, disini saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Disini ada rumus fungsi vlog up, rumusnya seperti ini, sama dengan vlog up, kurang buka look up value, ttk, atau koma, tabel array, ttk, atau koma, call index 6, ttk, atau koma, rank look up. Nah, warna biru ini, look up value-nya nanti diganti dengan fungsi teks left, seperti ini. Lalu diganti dengan fungsi teks mid, seperti ini. Dan yang terakhir, diganti dengan fungsi teks right, seperti ini. Nah, bagaimana dengan perkaryanya? Nanti kita akan praktekan langsung di soal latihannya. Nah, disini nanti mencari nama barang, kuantiti, total harga bruto, total potongan, dan total harga neto. Nah, disini juga ada tabel barang, ada kode barang, nama barang, harga potongan. Nah, disini ada ketentuan. Ada yang pertama, nama barang, ditapat dari tabel barang. Lalu yang kedua, dua digit dari sebelah kanan, merupakan kuantiti. Tiga, total harga bruto, merupakan perkaryanya antara harga di tabel barang dengan kuantiti. Yang keempat, total potongan, merupakan perkaryanya antara potongan di tabel barang dengan kuantiti. Yang kelima, total harga neto, merupakan pengurangan total harga bruto dengan total potongan. Kita langsung saja mengejarkan soalnya. Di sini, kode barang di soal, sedangkan kode barang di tabel barang, ini ada dua digit BP. Ini, BP ini terletak di sebelah kiri pada soal, maka kita akan menggunakan fungsi text live. Jadi, langsung ini ketik sama dengan file lookup. Lookup value-nya itu diganti live. Text-nya ini. B4. Jumlah karakter yang diambil itu adalah dua. Dua dilihat dari kode barang yang ada di tabel barang. Nah, tutup korong. Lalu, tabel array-nya. Kalian blok dari ini. J4. Sampai dengan K11. Karena yang kita butuhkan dalam nama barang. Jangan lupa tekan F4 satu kali, atau Fn F4 satu kali. Itu untuk memberi sel absolute. Jadi, selnya dikunci. Seperti ini. Lalu, untuk kolomnya, itu kolom ke-2. Karena kode barang ini kolom 1. Nama barang kolom 2. Jangan lupa tambahkan F4. Nah, kalau sudah, kalian tekan Tab atau Enter. Muncul seperti ini. Klik Yes atau tekan Enter. Nah, buku tulis. Lalu, kita ke bagian kuantiti. Kuantiti ini, kita pakai rumus write. Tekstnya ini. B4. Jumlah karakter yang diambil adalah 2. 2 dari mana? Dari ketentuan. Nih. Tab. Nah. Untuk total harga bruto, itu juga sama. Kan pakai follow up dulu. Lalu, live. Nah. Ini jumlah karakter yang diambil adalah 2. Tutup kurung. Tab. 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 Mulai dari C4 sampai dengan C, maksud saya, L11. Beri sel absolute dengan cara tekan F4 1 kali atau Fn F4 1 kali. Untuk kolomnya, ini yang kita butuhkan dari harga berarti kolom ke 3. Jangan lupa tekan false. Nah. Ini tutup kurung. Lalu, dikali kuantiti. Kemudian tekan Tab. Nah. Di sini, kita beri format accounting, yaitu rupiah. Desimalnya kita nolkan. Kita cari simbol rupiah. Ini, ketemu, oke. Untuk total potongan juga sama. Jadi, Vlock up. Left. P4. 2. Tabe array-nya, kita block dari ini, J4 sampai dengan M11. Lalu, kita beri sel absolute dengan cara tekan F4 1 kali atau Fn F4 1 kali. Untuk kolomnya, yang kita butuhkan dalam potongan, maka kolom keempat. Jangan lupa, dikali kuantiti. Ini, tekan Tab. Nah. Kita beri format accounting, yaitu berubah rupiah. Untuk mencari total harga neto, itu pengurangan biasa. Total harga bruto dikurangi total potongan. Tekan Enter. Nah, otomatis dia rupiah. Atau accounting. Kemudian dari sini, D4, block sampai dengan H4. Taruh, tarik ke bawah. Bentar, saya akan membetulkan format boternya terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi ini contoh penerapan fungsi VLockup. Digabung dengan fungsi Text dan Perkarian. Oke. Sekian, materi hari ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.